Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Merangin tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp27 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil atau DBH. Kepala BPKAD Amir Ahmad mengatakan defisit sebesar Rp27 miliar disebabkan dana perimbangan pusat serta dana bagi hasil minyak dan gas mengalami penurunan. Akibat defisit yang cukup signifikan, seluruh SKPD akhirnya mengalami pemotongan anggaran untuk pemotongan bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Menurut Amir, pemotongan yang banyak dilakukan di masing-masing SKPD adalah dana perjalanan dinas dan pembelian pakaian pegawai. Meski mengalami pemangkasan anggaran, Bupati Merangin Alharis menjamin defisit Rp27 miliar tidak akan mempengaruhi proses pembangunan karena dirinya mengeluarkan kebijakan untuk pemotongan perjalanan dinas dan belanja pakaian pegawai, orang nomor satu di tanah tali undang tambang teliti itu meminta dinas tetap semangat merealisasikan pembangunan menuju Merangin Emas 2018.